Intro 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 Kalau melihat apa yang Bapak jelaskan tadi, daftar perubahan atau prestasi ini menurut saya bukan hanya luar biasa Pak. Kalau katanya orang-orang itu luar biasa. Nah ini 2021-2022 Pak, saya kira kejutan ini kan pasti akan berlanjut terobosan untuk pembangunan Bangli ini Pak ya. Mungkin bisa dikasih bocoran Pak untuk 2023 atau 2024 kira-kira terobosan atau kejutan apalagi. Saya sendiri sampai merinding sampai sekitar jam 12 lebih STT-STT di Bangli datang berbondong-bondong ke alun-alun. Hanya untuk menancapkan satu penjel kebanggaan dari desa itu sendiri. Dalam dua tahun kebentuan Bapak sudah berhasil mengubah persepsi itu saya kira Pak. Tentu ini bukan sebuah langkah yang mudah. Apalagi awal kebentuan Bapak kemudian COVID datang gitu kan. Mungkin bisa diceritakan Pak. Dan kita secara umum Bangli juga kita kelola dengan terus digitalisasi termasuk di pengelipuran. Maka Aston Karep kedatangan wisatawan terpantau jelas dengan retribusi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tribuners kita jumpa lagi di acara podcast Tribun Bali. Podcast kali ini istimewa karena kita akan menghadirkan tamu atau narasumber yaitu Bapak Bupati Bangli, Bapak Sang Nyoman Sedana Arte. Selamat datang Pak di acara podcast Tribun Bali Pak. Terima kasih. Selamat pagi kepada Pak Narko. Ini podcast spesial Pak karena topiknya menyangkut atau terkait dengan hari ulang tahun ke 819 Kabupaten Bangli. Dan tepat sekali bahwa narasumbernya Bapak sebagai pemimpin atau pemimpinan di orang nomor satu di Kabupaten Bangli Pak. Nah ini ulang tahun atau HUT ke 819 Kabupaten Bangli bertepatan dengan dua tahun masa kepemimpinan Bapak dengan Pak Wakil Bupati di Bangli Pak. Tentu sudah cukup banyak perubahan-perubahan yang Bapak tuntaskan selama masa kepemimpinan Bapak. Nah ini Tribuners tentu penting untuk tahu kira-kira apa saja yang sudah Bapak tuntaskan selama dua tahun kepemimpinan Bapak ini. Terutama yang terkait dengan pembangunan Bangli Pak. Terima kasih Om Swastiastu, Tribuners yang saya banggakan dan seluruh masyarakat Bangli khususnya dan juga Sematon Bali yang saya cintai. Memang selama dua tahun pemerintahan ini kita satu haluan dalam hal visi dengan Bapak Gubernur Bali yaitu Nangun Satkirtih Loko Bali di Kabupaten Bangli. Nah tentu Satkirtih 6 Karipan Lokal inilah yang menjadi dasar daripada pijakan kami dalam merancang visi dan misi. Dimana visi tersebut kita dukung dengan 9 misi pembangunan dan Astung Karer dalam dua tahun kami memerintah di Kabupaten Bangli sudah beberapa pembangunan strategis yang menjadi kepentingan umum, menjadi terrealisasi dan sudah terwujud dengan nyata di Kabupaten Bangli ini. Ini komitmen daripada kami memang pertama memandang Bangli ini terutama kota Bangli sendiri. Karena selama ini memang ibu kota Bangli ini ya samalah dianggap seperti desa, kondisinya, infrastrukturnya, segala macamnya. Maka di tahun pertama saya menjabat, saya memandang Bangli ini seperti seorang manusia. Jadi kota ini adalah wajahnya sendiri. Jadi kita tata wajah kota ini di tahun pertama saya menjabat, Saya dilantik bulan Februari, terus kita genyot karena waktu itu pas COVID juga. Jadi kita ada aturan waktu zaman COVID itu untuk mereposisi anggaran untuk kepentingan-kepentingan COVID. Jadi momen itulah yang saya pakai untuk menggeser beberapa program-program yang memang penting untuk kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kita wujudkan di tahun pertama adalah halun-halun Kabupaten Bangli. Yang sampai saat ini memang ini menjadi titik balik lah. Atau menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Bangli. Di mana setiap sore berbagai aktivitas, karena di dalamnya memang lengkap sekali. Di situ ada arena anak-anaknya, ada spot centernya, ada food court-nya, ada laktasi untuk ibu menyusui. Termasuk juga jogging track dan juga catur beberapa alat-alat olahraga, outdoor juga kita siapkan di sana. Termasuk stage yang cukup representatif. Selanjutnya juga saya membangun rumah sakit umum daerah Kabupaten Bangli. Nah kalau sebelumnya mungkin setiap hari di media sosial, pasti ada komplain tentang rumah sakit ini. Nah Astongkara kita melakukan pinjaman di PT SMI dengan bunga yang sangat rendah dan itu juga dikembalikan oleh BLUD sendiri. Bukan dari pendapatan daerah yang lainnya. Dan dua gedung utama sudah dihasilkan di tahun pertama dan kedua saya menjabat. Dan kita sekarang lanjutkan lagi untuk pembangunan gedung utama rawat inap. Astongkara dari sebelumnya RSUD kita memang tidak pernah surplus. Maka di tahun pertama komitmen saya juga saya berkantor di RSUD selama 6 bulan. Mulai saya dilantik. Dan di tahun pertama saya menjabat RSUD Bangli mampu untuk surplus sampai di atas 43 miliar rupiah. Nah dan inilah sebagian kita pakai untuk membangun RSUD dan juga melakukan pembenahan-pembenahan baik itu fisik, sarana-prasarana termasuk saya terus melengkapi sumber daya manusia. Dokter-dokter spesialis termasuk subspesialis. Dan sampai hari ini sudah banyak dokter baru baik itu dari digestif, urologi, paru, jantung, gisi sudah melengkapi. Dan Astongkara dari tahun dari waktu ke waktu pasien-pasien kabupaten Bangli ini sudah kita kampanyekan untuk tidak boleh lagi keluar daerah. Jadi saya setemankan semua pasien yang dirujuk hanya RSUD Bangli yang bisa merujuk. Karena memang di Bangli ini kan sudah huaci, jadi coverage-nya boleh dibilang hampir 100% seluruh masyarakat Bangli sudah ter-coverage dengan BPJS Kesehatan. Jadi banyak sebenarnya hal-hal lainnya, saya membenahi hampir semua pasar. Ada pasar Singamandawa rukunya sudah selesai, pasar Kayu Ambo sudah selesai, pasar Kidul juga saya benahi. Terus juga gedung kantor, termasuk kantor bupati ini, mungkin hampir 10 tahunan agak anu, seperti semak-semak lah kesannya. Kesannya kuno gitu Pak. Kuno dan kumuh, dan tidak termanfaatkan ruang-ruangannya. Maka sekarang di sini, lantai ini kita pakai ruang kerja bupati, sebelahnya ada ruang rapatnya, ada lobby, terus di atas juga ada auditoriumnya, yang ya kayak American Got Talent lah, seperti di gedung bioskop lah. Sementara lantai bawah tahun ini kita rancang untuk gedung bapada dan inspektorat. Sayap kanan kiri juga akan dilengkapi lagi dengan gedung humas dan hukum. Dan ini semuanya dalam rangka mengintegrasikan dan mengefektifkan bangunan-bangunan yang ada untuk fasilitas-fasilitas ofis. Termasuk juga saya membenahi gedung kantor di kubu. Itulah hanya seluas hampir 1 hektare. Semua OPD-OPD besar sekarang sudah berkantor di sana. Ada pertanian sudah di kubu, PU sudah di kubu, damkar sudah di kubu, dan lingkungan hidup sudah di kubu. Sementara di lokas sana, saya juga sudah selesai membenahi dan merinovasi. Jadi, sebenarnya dia dibangun menjadi pasar dulu, cuman memang tidak pernah efektif dari awal. Maka kita benahi tahun kemarin dan sekarang sudah beberapa OPD juga menempati pasar itu. Ada Dinas Koperasi, ada BK, PAD di sana, ada juga catatan sipil, ada BRIN di sana. Sementara lagi kita akan tambahin perhubungan di sana. Nah, karena ada perencanaan-perencanaan juga yang lainnya, sementara kantor-kantor yang lama ini akan kita fokuskan juga untuk satu kegiatan dan program pembangunan daerah. Artinya kalau melihat apa yang Bapak jelaskan tadi, daftar perubahan atau prestasi ini menurut saya bukan hanya luar biasa, Pak. Kalau katanya orang-orang itu luar biasa. Nah, ini 2021-2022, Pak. Saya kira kejutan ini kan pasti akan berlanjut terobosan untuk pembangunan Bangli ini, Pak. Mungkin bisa dikasih bocoran, Pak, untuk 2023 atau 2024 kira-kira terobosan atau kejutan apalagi, Pak. Ya, satu-dualah mungkin bisa disampaikan. Mungkin saya memang mulai pertama kali di lantik, saya sampaikan di depan sidang paripurna, bahwa seluruh masyarakat Bangli tidak boleh lagi berpikir kalau Bangli ini miskin. Mindsetnya harus diubah. Nah, kita sejatinya memiliki semuanya. Baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, adat, tradisi, seni, budaya. Bahkan budaya-budaya ini kita yakini memang adalah budaya-budaya, desa-desa tua yang tidak ada di tempat lain. Kita memiliki keindahan alam. Kalau saya menyampaikan nomor satu terindah di dunia, mungkin juga tidak bisa orang membantah. Kita bisa memandang gunung api aktif sejajar dengan mata, sementara di bawahnya ada danau batur dikelilingi dengan tebing yang sangat mempesona. Nah, inilah yang saya sampaikan. Dan juga tagline-lainnya adalah bahwa mimpi tidak lagi untuk kita diskusikan. Tetapi mimpi harus kita kerjakan. Dreams not to be discussed, but to be worked on. Kira-kira seperti itu. Jadi, tagline-tagline ini adalah sebagai bentuk motivasi kita, kita berhak dan wajib serta mampu sejajar dengan kabupaten lainnya. Maka yang tahun kemarin kalau kita tagline-nya adalah melompat lebih tinggi. Tahun ini, Kabupaten Bangli yang ke-819 juga mengambil tema yang spesifik dengan nuansa bahasa Bali yang saya pakai yaitu Bangli Jengah. Bangli Jengah. Bangli Jengah. Ini di seluruh ruang-ruang. Baik itu mulai ruang keluarga kecil, ruang-ruang di desa, di banjar, di STT, di ibu-ibu PKK, di semuanya saya selalu gerorakan seperti itu. Dan kalau semalam saya sendiri sampai merinding, sampai sekitar jam 12 lebih STT-STT di Bangli, datang berbondong-bondong ke alun-alun. Hanya untuk menancapkan satu penjor kebanggaan dari desa itu sendiri. Jadi satu penjor bisa tiga truk datang. Truk pertama dengan berleganjurnya, atau kedua dengan sarana penjornya, dan lain sebagainya. Maka saya yakin dua tahun kita meraksanakan skut ini, gaungnya, keterlibatannya, bukan hanya di level pegawai dan ASN yang ada di pemerintahan, tapi juga sampai ke pelosok-pelosok desa, karena mereka hadir dan mereka berpartisipasi untuk barang-barang jengah, berkontribusi, berkolaborasi, dan bersinergisitas dengan kita. Dan ruang itu memang saya buka lebar-lebar. Termasuk dua tahun ini tidak ada 100% panitiannya pemerintah daerah. Tapi kita sebut ada namanya ROB, Rise of Bangli, itu adalah kumpulan anak-anak muda kreatif dari semua kecamatan, mereka lah yang memberikan kami ide, gagasan, terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kekinian, ada tradisi budaya. Termasuk desain-desain, nanti Bapak lihat di alun-alun kita, tahun ini kita pakai logo baris. Karena kalau kita ngomongin baris, Bangli ini punya puluhan baris, berbagai jenis. Nah, baris dengan ketegasannya, dengan keberaniannya, berani tampil di depan, dan berani menjadi pelopor di setiap momen-momen pembangunan di baris. Iya Pak, sekali lagi ini memang luar biasa Pak, menurut saya. Kalau saya belum jawab tadi, masalah apa yang akan kita lakukan, yang mungkin lebih dasyat lagi. Yang jelas kita tahun ini akan melengkapi lagi pengadaan lahan. Nah, kalau kemarin saya baru mengadakan lahan sekitar 4,6 hetar, tahun ini kita akan tambahin lagi, karena kita memang di Bangli ini belum memiliki sarana olahraga yang lengkap dan terpadu. Maka dengan luasan nanti sekitar 7-8 hetar, kita ingin Kabupaten Bangli ini memiliki sarana lebih banyak lagi, terutama untuk potensi-potensi olahraga. Karena memang seyogianya dan sejatinya, atli kita ini prestasinya luar biasa Pak. Bukan hanya di level Bangli, Bali, nasional, bahkan dunia. Terutama atlet silat, karate, gulat, banyak lagi. Karate terutama kemarin kita dapat juara umum, kalau masalah yang ekshibisi di Singaraja itu. Kalau atlet silat sih sudah rutin, bahkan sampai ke tingkat dunia pun. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa bonus demografi yang sering kita dengar dari Bapak Presiden, memang harus diisi. Prosentase pemuda yang banyak ini harus kita isi dengan berbagai hal. Dengan agar kualitas mereka bisa memang ada pada titik mereka nanti untuk bisa mengambil alih estafet kepemimpinan di seluruh wilayah ini. Termasuk di Kabupaten Bangli. Bonus demografi tidak akan menguntungkan kalau diisi oleh pemuda-pemuda yang lembek dan tidak pekerja keras dan tidak berjiwa pendobrak untuk membangun. Justru jadi beban. Justru akan menjadi beban yang berat. Maka dari itu tahun 2045 kita harapkan Indonesia dengan bonus demografi yang tinggi ini memang nyata akan menjadi Indonesia emas. Dan kita di daerah harus menyiapkan dengan berbagai program serana-prasarana termasuk juga pelatihan sumber daya manusia yang ada. Iya. Jadi gini Pak ini apa ya dulu Bangli itu kan seperti yang Bapak tadi di awal sampaikan di persepsi sebagai udik bahkan kota Bangli aja sempat muncul apa ya kayak citra gitu wah ini masuk kemana kok gelap gitu kan sampai ada kayak semacam apa ya Ya mungkin kalau dilihat di Youtube pun kota tergelap di dunia masih kita temukan salah satunya Bangli. Nah itu jadi dan kemudian dalam 2 tahun Kepemintaan Bapak sudah berhasil mengubah persepsi itu saya kira Pak tentu ini bukan sebuah apa ya langkah yang mudah apalagi awal Kepemintaan Bapak kemudian Covid datang gitu kan mungkin bisa diceritakan Pak apa kendala-kendala yang dilakukan yang dalam Bapak melakukan perubahan-perubahan ini ketika waktu itu timingnya bersamaan dengan pandemi Terima kasih memang kita bisa merencanakan tapi pada akhirnya kan alam dan semuanya yang akan mendukung lah saya selalu mengambil kata-kata Mutiara Bung Karno juga di setiap saya pidato termasuk dalam membangun daerah ini bahwa kalau kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati maka yakinlah alam semesta akan bahu-membahu wujudkannya itu yang saya yakini kekuatan itu benar adanya kalau memang benar-benar dari dalam hati yang paling dalam maka dalam Covid itu pada saat para wisata di Bali Selatan jebol turun banyak hotel ditutup banyak restoran ditutup kita tidak pernah menyangka Kintamani menjadi salah satu tujuan wisata outbound activities terfavorit waktu zaman itu ada di Kintamani tumbuhlah kopi shop-kop baru bernuansa modern dengan bangunan-bangunan yang cukup bagus di Kintamani dan itu menjadi berkah menjadi berkah sampai sekarang kepada wisataan kita terus kita benahi infrastrukturnya terus saya perbaiki tahun ini juga kita anggarkan cukup besar kalau tahun kemarin saya pedestrian di kanan jalan itu mungkin satu-satunya kabupaten yang buat pedestrian pakai granit mungkin hanya di Kintamani tahun ini saya lengkapi lagi di sisi kirinya nah ini membuktikan bahwa kita ingin Kintamani ini benar-benar menjadi world class destination turis jadi destinasi berkelas dunia bukan hanya sarana-prasarananya yang berkualitas saya juga terus menggenjot sumber daya manusianya untuk terus lebih memahami lagi apa sih maunya wisatawan ini dan bagaimana membuat wisatawan itu menjadi nyaman maka di bulan Februari tahun 2021 saya membuka electronic ticketing kalau sebelumnya itu pakai manual saya pakai electronic ticketing banyak sekali tantangan karena kan dari manual masih keuang cash ataupun masih belum ada sistem sekarang sudah harus pakai sistem itu bagi saya sih ya memang begitu lah adanya tantangan ini terus kita berikan pemahaman bahkan kita hampir dibully oleh semua media waktu itu macam-macam lah tapi karena saya yakin apa yang saya lakukan benar untuk kepentingan umum segala macemnya dan untuk pembangunan daerah ini akhirnya semesta mendukung semesta mendukung dan astung kare termasuk kawan-kawan di sana pun mulai sekarang sudah mulai berbenah dan terus berinovasi bagaimana mereka mulai sadar bayar pajak PAHR bagaimana juga kan sekarang ini beberapa restoran itu kita sudah pasangin alat sistem yang kita bisa monitor transaksinya itu online dengan sistem kita hotel sudah mulai begitu juga nah harapan saya tentu karena di sana sekarang tumbuh terus dan kita secara umum Bangli juga kita kelola dengan terus digitalisasi termasuk di pengelipuran maka astung kare kedatangan wisatawan terpantau jelas dengan retribusi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun untuk penghitungan juga jadi lebih tepat salah satu elektronik ini kan tidak bisa kita pungkiri lagi zaman sekarang digitalisasi ini adalah keharusan yang malu kalau kita sampai lari dari seperti itu kan apa kata dunia kan seperti itu luar biasa Pak dari utik menjadi digitalisasi baik Pak ini karena waktu kami terbatas kira-kira Pak harapan Bapak ke depan untuk Bangli ini apa terutama kepada masyarakat tadi kan ada Bali Jengah mungkin bisa dikaitkan itu juga mungkin kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangli momen hari ulang tahun yang ke-819 dengan tema Bangli Jengah kita sudah mulai rasakan merasuk ke seluruh lelung-lelung kehidupan di Kabupaten Bangli saatnya memang yang seperti saya sampaikan kita harus berani menatap jauh ke depan dalam mewujudkan mimpi-mimpi Kabupaten Bangli yang tertunda lama sekali dan potensi seperti saya bilang tadi potensi sumber daya alam potensi sumber daya manusia dan adat tradisi bentang alam yang begitu serta budaya kita tidak ada duanya bahkan mungkin terbaik dari seluruh Bali ini nah maka dari itu kita harus juga punya obsesi dan mimpi ke depan jaya jaya pangus abad ke delapan dengan begitu kekuasaannya dia adalah raja Bali kuno termasyur yang saya sendiri sampai sekarang belum temukan luasannya karena saya yakini dia bukan hanya mencakup Bali kekuasanya dan disanalah terjadi akulturasi budaya Bali dan Cina yang sampai saat ini masih kita lakukan nah begitu kita ngomong alkulturasi budaya Bali dan Cina wisatawan Cina yang begini besarnya dengan penduduknya yang luas akan juga bisa membawa dampak positif kalau kita bisa mengelola dengan sangat baik dan hati-hati dengan keharifan lokal yang kita miliki maka ayo kita bekerja keras lagi kita saling bahu-membahu bersinergisitas dan dengan semangat yang gotong-royong karena itulah sebenarnya hakikat dan inti dari ajaran Bung Karno yaitu ajaran Pancasila yang kalau diperas terus menjadi gotong-royong dan itu sudah kita wujudkan di Kabupaten Bangli kita bergotong-royong untuk hari ulang tahun tidak ada satu rupiah pun APBD yang kita pakai tapi semua adalah donasi dari seluruh komponen masyarakat Bangli kita bergotong-royong membuat eko-ensim jadi di dunia belum ada eko-ensim dibuat dalam skala sangat besar kita sudah memiliki sekarang 315 ton yang akan kita tuangkan ke Danau Batur sebagai bentuk pemulihaan dan komitmen kita di Bangli menjaga sumber air Bali ini dan kemarin saya sudah dapat video air danau sudah mulai membaik dan tanggal 27 nanti saya akan tuangkan 20 ton lagi bersama seluruh komponen masyarakat Bangli jadi itu langkah-langkah nyata tidak usah kita berpikir untuk berbuat baik itu harus bermodal besar tapi yakinlah apapun dari yang kecil kita lakukan sampai menjadi yang besar ya memang seperti itu proses hidup ini semua berasal dari kecil tapi kalau yang kecil ini sudah saling bahu seluruh rakyat Bangli kita lihat yang kecil saja ada penjol bupati hanya bersurat kepada bendese meminta STT-nya bawa penjol bapak lihat sekarang di alun-alun dan di jalan raya Bangli ini penjolnya megah-megah sekali mungkin ada yang puluhan juta mereka datang dengan tiga truk bawa alat musik yang lengkap siang malam mereka kerjakan saya selaku bupati Bangli berterima kasih sekali dan bangga sama pemuda-pemuda Bangli yang memang antusias sudah jengah membangun Bangli sekali lagi ayo kita sama-sama mewujudkan mimpi-mimpi ini dan yakin sekali lagi pesannya Bung Karno kalau kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati maka alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya terbukti selama COVID tidak banyak kabupaten kota yang bisa membangun tapi Bangli berlari kencang dan kita membuktikan bisa melompat lebih tinggi mungkin sekian dari saya luar biasa Pak jadi kalau ada keinginan kuat dari dalam hati maka semesta akan mendukung dan mimpi jangan hanya didiskusikan tapi harus dikerjakan dan diwujudkan luar biasa terima kasih Pak Bupati terima kasih atas penjelasannya wawancara atau podcast kita kali ini demikian Tribuners perbincangan dalam podcast kita serangkaian dengan hari ulang tahun ke-819 Kabupaten Bangli dengan Bapak Bupati Pak Sang Nyoman Sedana Arte kita jumpa lagi di podcast Tribun Bali selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih Terima kasih